Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi bekerti anak-anak sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama berdoa mulai terima kasih anak-anak alhamdulillah pada pagi hari ini kita merupakan pertemuan yang kedua pada MAPEL PAI dan budi bekerti sebelum kita membahas kelanjutan dari materi dari bab yang pertama yaitu meyakini hari akhir dan meninggalkan kebiasaan buruk daripada dulu kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya yang pertama apa yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil kiamat sugro adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kiamat matian banjir banjir longsor gempa bumi dan lain sebagainya bisa kaan dan sebagainya kemudian yang kedua percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa rukun iman ada enam yang pertama percaya kepada Allah yang kedua kepada malaikat yang ketiga percaya kepada kitab-kitab yang keempat percaya kepada rasul yang kelima beriman terpercaya kepada hari kiamat jadi iman yang kelima yang ketiga sebutkan tiga nama lain dari hari kiamat banyak sekali nama lain hari kiamat yaitu bisa jadi hari akhir hari bencana yang agung hari gempa bumi yang besar hari goncangan yang besar hari yang sulit banyak sekali pengertian atau macam-macam nama lain daripada hari kiamat yang keempat sebutkan satu saja tanda kiamat kecil tanda kiamat kecil bisa kematian banjir longsor gempa bumi tsunami kecelakaan dan sebagainya kemudian yang kedua sebutkan dua tanda kiamat besar atau kubro ada munculnya matahari dari sebelah barat kemudian ada munculnya dajjal kemudian banyak sekali yaitu rusaknya ka'bah lenyapnya al-quran munculnya hajjus dan seluruh manusia menjadi kafir itu adalah pembahasan pada soal pertemuan sebelumnya sekarang kita akan memasuki materi dari bab yang pertama kelanjutan dari bab yang pertama meyakini maaf meyakini hari akhir dan juga meninggalkan kebiasaan buruk sekarang kita masuk hikmah beriman kepada hari akhir kalau kita sudah beriman kepada hari akhir manfaat atau hikmah apa yang kita dapatkan dari beriman kepada hari akhir yang pertama adalah menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat semua makhluk hidup yang bernyawa baik manusia hewan tumbuhan itu pasti akan rusak manusia pun akan mati berapa si usia maksimal manusia Nabi memberikan batasan kira-kira umur umat Nabi Muhammad itu adalah sekitar 60-70 tahun kenapa Nabi Muhammad sendiri itu wafat pada usia 63 tahun hitungan hijriah jadi siapa yang meninggal ataupun mati sebelum usia 63 maka ia mendapat diskon dan barang siapa yang meninggal setelah usia 63 70 dan sebagainya bahkan ia mendapat bonus tinggal kita nanti aja umur kita panjang atau pendek nah panjang atau pendeknya umur itu tidak masalah yang penting adalah apa sih prestasi yang sudah kita miliki yang sudah kita berikan kepada umat manusia ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita umur kita panjang tapi kalau kita hanya membuat kerusakan membuat kegalauan membuat tetangga kita menjadi resah ya percuma jadi umur itu tidak penting panjang ataupun pendeknya yang penting adalah prestasi apa yang sudah kita berikan kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu kebaikan pun sekecil apapun yang luput dari balasan Allah dan begitu pula tidak ada satu sekecil apapun kejelekan tidak akan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang baik walaupun sebesar biji sawi pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa yang beramal keberukan sebesar biji sawi sekalipun pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perbuatan yang luput ataupun yang tidak dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu tempat yang tersembunyi sekalipun kita sebagai orang yang beriman kepada akhir pasti akan senantiasa melakukan amal kebaikan karena kita tahu nanti pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang 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 ketiga meningkatkan disiplin dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya akhir kalau iman kalau iman Allah dan hari akhir pasti dia akan menyiapkan ataupun meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah dan menjauhi segala larangan Allah kemudian selanjutnya berilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa sih kegiatan atau perbuatan kita yang bisa menjadi ciri menjadi cermin kalau kita adalah orang yang beriman kepada hari akhir yang pertama adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah s.w.t dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena kita beriman pada hari akhir ada ataupun tidak ada orang diawasi ataupun tidak diawasi oleh orang tua kita tetap senantiasa bertakwa kepada Allah s.w.t menjalankan segala perintahnya menjauhi segala larangannya kalau mungkin kita di sekolah karena diawasi oleh Bapak Ibu Guru kita senantiasa sholat berjamaah tapi kalau di rumah kita harus tetap kenapa karena itu adalah wujud dari perilaku kita yang mencerminkan iman kepada hari akhir yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua menyayangi dan membantu fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap ucapan perbuatan dan bantuan yang ikhlas sekarang adalah musimnya musim orang pamer musim orang dalam kondisi pandemi seperti ini biasanya orang itu membantu fakir miskin membantu orang yang kesulitan kenapa dia membantu niatnya mungkin satu biar viral yang kedua biar dilihat orang makanya ketika membantu ada yang difoto ada yang ini katanya sih mungkin untuk barang bukti tetapi kan apa yang kita dapat kalau kita membantu hanya inginnya dipuji orang yang kita dapat hanya pujian tersebut maka nanti ketika di hari akhir kita tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan karena apa karena kita tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman pada hari akhir dia membantu dan menyayangi fakir miskin tidak mengharapkan imbalan apapun walaupun perbuatannya tersebut tidak difoto tidak difirarkan oleh orang tidak difirarkan oleh orang lain yang ketiga menyayangi dan memelihara anak yatim jadi anak-anak yatim yang orang tuanya dalam kesulitan karena tidak semua anak yatim mendapat warisan dari orang tuanya ada anak yatim yang mungkin karena ayahnya tidak mampu ada anak yatim yang ditinggal ke warisan mungkin kecelakaan karena tidak punya keluarga yang lain ya kita harus membantu dan memelihara mereka tidak hanya satu tahun sekali pas bulan muharam tetapi setiap hari kita bantu keperluan sekolahnya barangkali seragamnya ada yang rusak barangkali sepatunya ada yang rusak barangkali butuh buku untuk menunjang dia belajar nah bisa kita bantu semoga semoga oleh Allah diberikan riski yang banyak riski yang melimpa agar kita bisa membantu dan memelihara anak yatim amin ya rabbal alamin kemudian yang keempat bersikap dan berakhlak baik atau berakhlakul karimah kepada sesama jadi orang yang beriman kepada hari akhir itu perilakunya adalah orang yang senantiasa sopan santun kepada siapapun kepada yang lebih kecil dia menyayangi kepada yang sebaya dia menghormati ataupun dia segan kepada yang lebih tua pun dia berbuat baik ya jadi kepada siapapun dia senantiasa berakhlakul karimah dari ucapannya yang sopan panjenengan sampean badi tindak pundi ya atau sesuatu yang sopan lah dari ucapannya perilakunya ketika ada orang tua disebelahnya ia mau lewat menundukkan tangannya sebagai membungkukkan badannya sebagai rasa sopan kita ungkapan rasa santun kita kepadanya dengan mengucapkan yang baik ya itu adalah ciri dari orang yang beriman kepada hari akhir kemudian yang kelima patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi yang soleh dan soliha kenapa untuk menjadi anak yang soleh dan soliha kita harus patuh dan hormat kepada orang tua karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua kalau kita pandai menghormati orang tua melaksanakan perintahnya selama perintah itu baik kemudian kita berbuat santun kepada orang tua berbakti kepadanya tidak menyakiti hatinya membantu pekerjaannya melaksanakan nasihatnya yang baik tentu orang tua akan senang kepada kita dengan orang tua senang kepada kita maka orang tua pun berdoa untuk kita ya Allah jadikan anak saya ini anak yang soleh anak yang taat anak yang rajin beribadah anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya mudah-mudahan nanti masa depannya menjadi masa depan yang cerah menjadi anak yang sukses ketika orang tua sudah mendoakan kita ridho kepada kita Allah pun ridho kepada kita maka doa orang tua akan diijabai akan digabulkan oleh Allah sehingga menjadi anak yang soleh dan soleh kemudian pada saat seperti ini apalagi perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir bisa jadi karena kita pada suasana bulan dulhijjah yaitu apa melaksanakan kurban nah melaksanakan kurban itu termasuk bentuk rasa peduli kita kepada sesama kita membantu kepada fikir miskin yang kekurangan ya jadi kita berkorban bagi yang mampu kalau tidak mampu bagaimana ya kita korbankan yang lain apa yang kita korbankan kita korbankan kesombongan kita kita korbankan rasa angkuh kita kita korbankan segala perbuatan jelek kita semuanya kita sembelah kita korban semoga walaupun saya tidak bisa berkorban hewan korban mudah-mudahan saya bisa mengorbankan hawa nafsu saya agar saya menjadi orang yang ramah orang yang suka menyayangi sesama dan sebagainya oke anak-anak mungkin ini akhir dari materi kita pada bab yang pertama yaitu meyakini hari akhir dan meyakini hari akhir dan juga meninggalkan kebiasaan buruk barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan siapa yang bertanya nanti Pak Muntakin kasih reward nilainya Pak Muntakin tambah ya sebagai bentuk apa sebagai bentuk agar kita saling berkomunikasi kalau kita bertemu langsung kan kita bisa tahu ya kan wah anak ini paham apa tidak kalau kita pembelajaran secara daring begini Pak Muntakin kan belum paham kalian paham mengerti apa tidak oleh karena itu silakan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.